Jumlah hujan deras yang mengguyur wilayah Sukabumi sejak minggu kemarin mengakibatkan sejumlah wilayah dilanda bencana alam. Di Kecamatan Nyalindung, akses jalan provinsi terputus akibat pergerakan tanah. Pergerakan tanah serta intensitas hujan yang tinggi sejak minggu kemarin mengakibatkan akses jalan provinsi di Kecamatan Nyalindung di Desa Kertang sana terputus. Akses jalan provinsi tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Jalan tersebut amblas dan pengendara pun terpaksa harus memutar arah melalui jalur alternatif untuk menuju Sukabumi, Sagaranten maupun sebaliknya. Pengendara motor Usman Sulaiman mengatakan akses jalan tersebut tidak bisa dilintasi terutama oleh mobil. Akibatnya pengguna jalan harus memutar balik kendaraan, memakan waktu tempuh dan jarak tempuh yang relatif jauh. Sementara itu kasih logistik BPBD Kabupaten Sukabumi, Iwan Herniwan mengungkapkan, akibat hujan minggu kemarin ada tiga kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang dilanda bencana longsor dan banjir. Untuk di kecamatannya Nyalindung, pengendara motor diarahkan untuk melalui jalur alternatif karena jalan provinsi ini tidak bisa dilewati akibat longsor dan pergerakan tanah. Pak, akses jalan ini kan sudah tidak bisa dilalui, Pak. Ada alternatif lain, Pak? Alternatif ya, kita relokasi, Pak. Sesuai informasi dari PU Provinsi, jalan ini akan direlokasi ke area perkebunan. Sudah bisa dilalui, Pak? Belum, sampai saat ini belum. Jadi akses jalan yang terjadi ini di Ketarang San ini dialihkan ke jalur alternatif. Saat ini penanganan bencana longsor dan banjir terus dilakukan agar akses jalan di beberapa titik yang tertimbun longsor bisa dilintasi.